NBA merupakan liga yang berasal dari Amerika Serikat. Meski begitu, liga ini tidak hanya berisi pemain dari Amerika saja. Ada banyak sekali pemain dari luar Amerika yang sudah pernah bermain dan bahkan mendominasi liga ini. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas pemain NBA terhebat dari masing-masing negara di dunia. Nah, karena jumlah negara di dunia sangatlah banyak, maka tidak mungkin saya hanya membuat satu video saja. Jadi, saya akan membagi topik ini menjadi beberapa bagian, yaitu Asia-Australia, Afrika, Benua Amerika, dan Eropa. Dan pada hari ini, saya akan membahas yang bagian Asia-Australia. Penasaran siapasajakah pemain-pemain yang ada di daftar ini? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Pemain NBA terhebat dari masing-masing negara. China, Yao Ming China merupakan negara tersukses di Asia dalam urusan memproduksi pemain NBA. Sampai video ini dibuat, sudah ada 6 orang China yang pernah bermain di NBA. Dan itu juga belum termasuk pemain-pemain China yang pernah bermain di Precision atau Summer Lake. Dari seluruh pemain China tersebut, Yao Ming lah yang terhebat. Yao Ming merupakan seorang center setinggi 229 cm yang pernah bermain selama 9 tahun di NBA. Sepanjang karirnya, ia hanya pernah bermain untuk satu tim, yaitu Houston Rockets. Yao merupakan pemain yang hebat. Di saat masa bermainnya di NBA, ia merupakan salah satu pemain terbaik di NBA. Ya, salah satu pemain terbaik. Yao memiliki permainan inside yang sangat bagus. Tak hanya bagus dalam permainan inside, Yao juga punya tembakan bagus, yang mana jarang dimiliki oleh seorang center. Dengan segala senjata tersebut, tak heran, Yao Ming merupakan salah satu pemain terbaik di masanya. Jepang, Rui Hachimura Mungkin beberapa kalian ada yang bertanya, apakah ia asli orang Jepang? Jawabannya, ya, ia orang Jepang asli. Ia memang nampak seperti orang Afrika, tapi ia lahir, tumbuh, dan hidup di Jepang. Ia juga sangat fasih berbahasa Jepang. Ya, itu karena ia hidup dalam keluarga Jepang semenjak lahir. Rui memiliki gaya permainan yang sangat bagus. Ia memiliki mid-range, serta defense yang bagus. Selain memiliki mid-range dan defense yang bagus, Rui juga sangat live versatile. Dengan tinggi 203 cm, Rui bisa bermain di banyak posisi. Rui sendiri saat ini masih berusia 23 tahun. Ia masih punya karir yang panjang, dan... Mari kita lihat sejauh mana karirnya akan berjalan. Filipina, Jordan Klaxon Sampai video ini dibuat, sudah terdapat 3 pemain Filipina yang pernah bermain di NBA. Meski begitu, ketiga pemain ini bukanlah pemain asli Filipina, melainkan pemain naturalisasi. Klaxon sendiri bukanlah pemain asli Filipina. Ia memang punya keturunan Filipina, tapi keturunan itu didapatnya dari sang nenek. Meski bukan asli Filipina, tapi Klaxon punya keinginan yang sangat besar untuk bermain di timnas Filipina. Sayangnya, Klaxon tidak dianggap sebagai pemain lokal di FIBA, karena Klaxon baru memegang paspor Filipina setelah ia berusia 16 tahun. Klaxon sendiri baru pernah sekali membela Filipina. Ia membela negara tercintanya ini di tahun 2018, cepatnya saat gelaran ASEAN Games. Baik, mari kita sekarang membicarakan karir NBA-nya. Klaxon merupakan pemain yang hebat di NBA. Sepanjang karirnya, ia selalu berhasil memberikan produksi poin yang bagus dari bangku cadangan. Musim terbaik Klaxon di NBA adalah pada musim 2020-2021. Saat itu, Klaxon yang merupakan seorang six-man, berhasil mencetakkan rataan 18 poin dan 4 ribawan. Berkat penampilan luar biasanya dari bangku cadangan ini, Klaxon pun saat itu dianugrahi gelar six-man of the year, yaitu gelar yang diberikan untuk pemain cadangan terbaik di NBA. Qatar, Jarvis Hayes Sama seperti juruan Klaxon, Jarvis Hayes juga berstatus sebagai pemain naturalisasi. Bedanya, jika Klaxon masih punya darah keturunan dari negara yang dibelanya, Hayes sama sekali tidak punya darah keturunan. Hayes merupakan seorang pemain asal Amerika yang pernah bermain di NBA selama tujuh tahun. Hayes punya karir yang cukup solid di NBA, mencetakkan rataan sekitar 8 poin dan 3 ribbons. Pada tahun 2010, Hayes yang sudah tidak mendapat tawaran lagi di NBA pun kemudian berkeliling dunia untuk menjadi pemain manca negara. Pada tahun 2013, Hayes pun kemudian menjalani naturalisasi untuk menjadi warga negara Qatar. Semenjak itu, ia pun terus membela tim nasional Qatar sampai akhirnya ia pensiun dari basket di tahun 2015. Iran, Hamad Haddadi Hamad Haddadi merupakan pemain asal Iran yang pernah bermain di NBA dari tahun 2008 sampai 2013. Sampai video ini dibuat, ia masih menjadi satu-satunya pemain Iran yang pernah bermain di NBA. Haddadi punya karir yang cukup solid di NBA. Selama 5 tahun di sana, ia selalu berhasil menjadi big man pelapis yang datang dari bangku cadangan. Di urusan tim nas, Haddadi merupakan pemain yang amat setia dengan tim nas. Haddadi sudah bermain bersama tim nas Iran semenjak tahun 2004. Dan sampai video ini dibuat, Haddadi masih aktif bermain untuk tim nas Iran. Korea Selatan Ha Seungjin Sama seperti Haddadi, Ha Seungjin juga merupakan satu-satunya orang Korea Selatan yang pernah bermain di NBA. Ha memiliki ukuran tubuh yang luar biasa. Ia memiliki tinggi 221 cm dan berat 138 kg, menjadikannya sebagai salah satu pemain terbesar di NBA. Sayangnya, meski punya tubuh yang amat besar, tapi Ha tidak punya karir yang bagus di NBA. Sepanjang karirnya, ia hanya mampu mencatatkan rataan sebesar 1,5 poin dan 1,5 rebound. Meski begitu, tapi Ha tetaplah merupakan pemain yang luar biasa. Sudah bisa masuk ke NBA saja, itu sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Indonesia Marques Bolden Marques Bolden merupakan pemain naturalisasi Indonesia berusia 23 tahun, yang saat ini bermain di NBA. Ia mengawali karirnya di NBA pada tahun 2019, di mana ia saat itu bermain untuk Cleveland Cavaliers. Di NBA, Bolden tidak terlalu banyak mendapat menit bermain. Meski begitu, ketika ia mendapat menit, ia selalu berhasil mencetak beberapa poin maupun rebound. Saat ini, Bolden merupakan seorang pemain bebas agen. Ia kini tengah melakukan uji coba dengan Washington Wizards. Dan jika penampilannya bagus, maka ia bisa saja mendapatkan kontrak dari Wizards maupun tim-tim lain di NBA. Israel Omri Caspi Jika mengacu pada FIBA, Israel merupakan bagian dari Eropa. Meski begitu, pada video ini, saya mengacu pada sisi geografi. Dan Israel, seperti yang kita tahu, merupakan bagian dari benua Asia. Pemain Israel terhebat yang pernah bermain di NBA adalah Omri Caspi. Caspi merupakan seorang forwarda berbadan tinggi yang pernah bermain selama 10 tahun di NBA. Caspi merupakan pemain yang cukup bagus di NBA. Selama karirnya, ia selalu sukses memberikan kontribusi yang besar dari bangku cadangan. Oh iya, Caspi ini juga pernah meraih juara NBA. Pada tahun 2018, Caspi yang saat itu membela Golden State Warriors mendapatkan cincin juara. Caspi memang tidak bermain sama sekali di final tahun tersebut. Meski begitu, Warriors tetap menghargainya dan tetap memberikannya cincin juara. Lebanon Loren Woods Loren Gerard Woods merupakan pemain setinggi 216 cm yang pernah bermain selama 7 tahun di NBA. Sepanjang karirnya, Woods berperan sebagai big man pelapis yang bertugas mencetak poin dan rebounds. Woods sendiri bermain di NBA sampai tahun 2008. Setelah tahun 2008, ia pun kemudian menjadi pemain manca negara. Pada tahun 2013, Woods yang saat itu sedang bermain di Liga Lebanon ditawari menjadi warga negara Lebanon. Akhirnya, Woods pun menaturalisasi dirinya menjadi warga negara Lebanon. Dan semenjak itu, ia pun terus membela timnas Lebanon di kompetisi internasional. Australia Ben Simmons Benjamin Simmons merupakan seorang point guard setinggi 211 cm asal Australia yang saat ini bermain di NBA. Simmons punya permainan yang luar biasa. Meski berbadan tinggi, tapi Simmons punya kelincahan dan visi yang sangat bagus. Selain apik dalam offense, Simmons juga amat bagus dalam defense. Dengan tubuh tinggi dan lincahnya, ia mampu mendefense pemain dari posisi 1 sampai 5 dengan sangat baik. Sayangnya, Simmons sama sekali tidak bisa menembak. Ia sangatlah takut melakukan tembakan. Itu karena ia memang tidak pernah melatih tembakannya. Meski begitu, bagaimanapun juga, Simmons merupakan pemain yang hebat. Ia juga merupakan pemain Australia terbaik. yang pernah bermain di NBA. Selan dia baru, Stephen Adams. Stephen Funaki Adams merupakan center setinggi 211 cm yang saat ini bermain di NBA. Adams merupakan pemain yang sangat-sangat kuat. Bisa dibilang, ia merupakan pemain terkuat di NBA saat ini. Selain kuat, Adams juga punya skill yang bagus dalam scoring, rebounding, dan defense. Ia mampu melakukan pick and roll dengan sempurna, melakukan box out dengan baik, serta menjaga big man lawan dengan apik. Stephen Adams sendiri sejauh ini sudah bermain pada 588 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 9,6 poins, 7,6 rebound, dan 1,2 asis per game. Baiklah, itulah tadi pemain NBA terhebat dari masing-masing negara di Asia dan Australia. Di video selanjutnya, saya akan membahas pemain dari benua lain, yaitu Afrika, Amerika, dan Eropa. Tunggu video selanjutnya ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton,